Jika para traveler ingin mencicipi cita rasa makanan Melayu, China, India, Timur Tengah, ataupun lainnya Ya, datanglah ke Malaysia Cukup pergi ke satu negara, tapi Anda bisa menikmati cita rasa makanan dari berbagai negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Anangwir Nah sahabat, daftar kota dengan makanan terbaik di dunia pada tahun 2024 baru saja dirilis Selain di Stateless yang sering mengeluarkan daftar makanan terenak di dunia Ada juga situs Time Out yang setiap tahunnya merilis daftar 20 kota dengan makanan terbaik dunia Sebelum merilis, tim Time Out melakukan survei ke ribuan orang dari berbagai negara Untuk menanyakan perihal makanan di kota mereka Dengan mempertimbangkan bagaimana orang-orang lokal mendapatkan makanan, kualitas makanan, restoran favorit, serta makanan yang murah tapi enak Di posisi pertama ada kota Neplus di Italia yang menjadi kota dengan makanan terbaik di dunia Seperti yang diketahui, Neplus merupakan tempat lahirnya pizza yang digemari di seluruh dunia Kemudian di posisi kedua ada kota Johannesburg di Afrika Selatan yang banyak menawarkan makanan tradisionalnya Di posisi ketiga ada kota lima di Peru yang menjadi pusat olahan seafood segar Di susul kota-kota lain seperti Ho Chi Minh, Bangkok, Beijing dan lainnya Namun yang paling menarik bagi saya yalah masuknya Kuala Lumpur dalam daftar tersebut Yaitu berada di posisi ketujuh Lantas, apa yang membuat Kuala Lumpur menjadi kota dengan makanan terbaik di dunia? Mari kita bahas sama-sama Kuala Lumpur menjadi kota dengan makanan terbaik di dunia Karena berbagai faktor yang menjadikannya unik dalam hal kuliner Sebagai mana diketahui, Kuala Lumpur adalah rumah bagi beragam kelompok etnis termasuk Melayu, China dan juga India Setiap kelompok pastinya membawa tradisi kuliner mereka sendiri Menciptakan perpaduan unik yang menawarkan berbagai macam rasa serta hidangan Tak heran jika kuliner Kuala Lumpur dikenal dengan kombinasi rasa yang kayanan beragam Yang mana mampu menggabungkan elemen manis, asam, pedas dan juga gurih dalam satu hidangan Hal tersebut juga linier dengan apa yang telah disebutkan time out Bahwasannya kota Kuala Lumpur layaknya melting pot Tempat banyak budaya kuliner bertemu dari kuliner Melayu, China sampai India Dalam studi tersebut, mereka merekomendasikan nasi lemak dan juga roti canai Sebagai menu wajib yang harus dicoba Namun jika kita mencermati lebih jauh lagi dengan keanek ragaman yang dimilikinya Sebetulnya Kuala Lumpur, Malaysia sangat diuntungkan posisinya Khususnya dalam perspektif menarik minat wisatawan Mengingat para traveler dunia berangkat dari berbagai genre Mulai dari etnis, agama, budaya ataupun lainnya Jika para traveler ingin mencicipi cita rasa makanan Melayu, China, India, Timur Tengah ataupun lainnya Ya datanglah ke Malaysia Cukup pergi ke satu negara Tapi Anda bisa menikmati cita rasa makanan dari berbagai negara Realistisnya begini Jika Anda bepergian ke negara-negara lain Belum tentu Anda dapat menikmati cita rasa khas dari berbagai negara Kalau ada, pastinya tak se-famous dan juga se-kompleks yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia khususnya Mungkin itu ya Sebagian makna yang terkandung dalam Malaysia Teruli Asia Jika salah, mohon dikoreksi Selain Kuala Lumpur menjadi surga kuliner bagi siapa saja yang mencari variasi Karena memiliki makanan lokal yang kompleks serta memiliki banyak restoran internasional Kuala Lumpur juga memiliki restoran yang mempersembahkan hidangan dengan standar kualitas tinggi dan juga inovasi kuliner yang terus berkembang Yang mana pasar-pasar lokal menyediakan bahan-bahan segar yang digunakan dalam masakan sehari-hari Penggunaan bahan-bahan segar inilah yang meningkatkan kualitas rasa makanan Serta menjadikannya kota yang dinamis untuk para pecinta makanan Yang paling menarik, aksesibilitas dan juga harga makanan di Kuala Lumpur juga relatif terjangkau Dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di dunia Membuatnya lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan Bagaimana dengan kisah restoran Dewakan yang masuk dalam daftar restoran terbaik Asia di tahun 2024 ini Sahabatku bisa tinggalkan komen di bawah untuk berbagi pengetahuan Selain bisa menikmati hidangan khas lokal yang otentik di sebuah restoran Para traveler juga bisa menikmatinya di warung pinggir jalan dan juga tempat ramah tepi jalan kota ini Ya, Kuala Lumpur terkenal dengan makanan jalanan yang lezat, terjangkau dan pastinya menggugah selera Street food di kota ini sangat populer dan juga menawarkan berbagai macam pilihan Mulai dari nasi lemak, satai, roti canai, ramli burger dan masih banyak lagi Good newsnya, tak hanya populer di dalam negeri, street food Malaysia juga telah diakui dunia From us, sebuah buku panduan perjalanan juga telah memasukkan nama Kuala Lumpur sebagai kota dengan makanan jalanan terbaik dunia Bersamaan dengan kota-kota populer seperti Paris, Hongkong, Tokyo, Istanbul dan lainnya Ada pun tempat-tempat makan yang disorot ialah seperti jalan Alur, Petaling Street, sekitar terminal bus Puduraya, jalan Masjid India Makanan Melayu di pasar malam minggu di stesen LRT Kampung Baru dan masih banyak lagi Sebetulnya masih banyak lagi faktor-faktor yang membuat Kuala Lumpur menjadi kota dengan makanan terbaik dunia Mungkin dari sahabat Anawir ingin menambahkan, silahkan tinggalkan komen di bawah Saya kira sekian dulu pembahasan singkat kali ini Saya minta maaf jika dalam statement masih ada kesilapan ataupun kekeliruan Itu semua tiada unsur kesengajaan, tapi itu semua murni karena kekurang pengetahuan saya tentang hal ini Akhirul kalem, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa di video selanjutnya ya Bye bye